Intro Disebut bayinya tak dapat warisan Lina Teddy bereaksi keras ini katanya Teddy Pardiana suami almarhumah Lina Zubaida mengaku Tak takut mendengar kabar bahwa bayinya disebut tak mendapat hak warisan Menurut Teddy Pardiana bayi tersebut akan mendapatkan reseki lain Sehingga ia dan bayinya tak perlu takut dengan kabar yang beredar itu Ia gak apa-apa dikabarkan gak dapat warisan gak usah takut sih Kecil pasti dapat reseki dikasih Allah Kata Teddy pada Minggu 19 Januari 2020 kemarin Dikatakan Teddy almarhumah istrinya sudah bersikap adil Dan akan membagi rata seluruh aset yang dimiliki Hal tersebut sudah sempat ia sampaikan di hadapan Awak media namun tak tersampaikan kekelayak umum Almarhumah istri adil dan bijak semua kebahagiaan apa yang kita miliki Anak-anak harus merasakan Makanya saya pernah utarakan di media Tapi saya gak tersampaikan Dan malah dikat ujarnya Sekarang ditambah ada laporan luka memar di jenazah baru Dihubungkan dengan warisan bebernya Bayi buah cinta penikahan Teddy dan Lina Dikabarkan tak berhak atas aset hak milil Lina Sebab bayi Teddy tak masuk ke dalam surat ahli waris yang dituliskan oleh Lina Aset harta warisan Lina yang bernilai total 10 mililan itu Dikabarkan akan diserahkan suatunya Pada 4 anak hasil penikahan Lina Dan mantan suami Lina Suli Lalu bagaimana menurut kalian guys? Sepertinya Teddy memang tutur santun katanya halus Tapi dia berharap dari apa statement yang dia sampaikan Berharap bahwa putri kecilnya mendapatkan hak warisan tersebut Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton